halo 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 guys thank you yang udah klik video ini jadi yang buat kalian pengen beli motor seperti ini semoga segera kebelian motornya seperti ini ini udah satu tahun aku belinya tahun 2021 nah sebelumnya kita spill-spill kita nanti akan spill bayar ganti pajaknya berapa terus ganti platnya berapa dan cuci polisnya berapa ya Aduh ada bocil lanjut ya jadi mungkin tiap daerah nanti akan berbeda untuk harganya mungkin bisa share-share di kolom komentar kalau di tempat kalian itu berapa kayaknya kalau share plat motor di YouTube kayaknya enggak masalah ya semoga enggak masalah Oke untuk kita share ganti plat dululah ya untuk ganti plat sebelumnya plat kutus seperti ini mana ya yang lama dimana ya kurang lebih kayak gini lah ini kayaknya plat motor punya satunya satunya belakangnya usainya kurang lebih kan dari polsek biasanya jelek gitu ya Hai jadi kalau ditaruh di motor itu kurang oke karena kan dia masuk masa motornya udah bagus tapi tapi platnya enggak rapi gitu ya bukan jelek sih tapi enggak rapi Nah akhirnya aku ganti seperti ini lebih rapi ya kan jadi dia itu dilapisi guys jadi ada double tidak yang platnya asli itu ada di dalamnya 100 dia dilapisi di depannya gini dan ini juga masih kayak gini core lantas polri jadi sebenarnya ini itu daft ya karena kamera nggak begitu bagus tapi aslinya ini tuh daft dan disini ada logo poseknya ini untuk ini harga ganti plat ini tuh aku dapet harga Rp50.000 kemahalan enggak sih dapet dua depan sama belakang Hai eh enggak aku ganti pokoknya biar original aja lah enggak usah neko-neko yang gimana-gimana sebelah sana ini di maafkan sebelah sana berantakan karena banyak alat peternakan nah ini motornya dan untuk platnya kulangi harganya aku kemarin ganti ini Rp50.000 ya harga depan dan belakang ini bukan di kamu ngapain disitu bocil hei Javis kita lanjut ke motor ini ini tuh bukan di timpa di atasnya tapi ditempel ya Rp50.000 dan untuk cuci polesnya mungkin kalian bakal kaget banget kalau di rumahku karena di desa ya ini aku dapet cuci poles itu cuma sekitar Rp10.000 jadi cucinya salju dan sudah termasuk polesnya murah nggak sih kalau di tempat kalian berapa nih pendeknya motornya Iya Mbak Iya Kak aku pendekin bagian belakangnya kan ini jaraknya ini lebih pendekan biasanya tinggi banget tapi memang kelihatan dia enggak begitu maco jadinya sebenarnya kan kalau motor trail itu kan memang tinggi ya ini kelihatan lebih itu apa kayak baru lagi karena dia lagi dipotapis dipoles gitu sih terus juga memang kalau motor itu kayaknya memang kalau kena air hujan harus gelap segera dicuci ya biar nggak neyeng apa akaratan sih bahasa kerennya motornya Hai semoga yang keinginan punya beli pengen beli segera ke beli ya maafkan kameraku yang gurih ini Samsung padahal Samsung A32 tapi nggak begitu support dan ini banyak mulai tipis enggak aku ganti karena memang belum pengen ganti aja nih tahunnya sudah mulai tipis ya karena menghadapi aspal selama satu tahun yang lain masih oke sih tapi menurutku kalau memang trails itu oh 2000 km sekali kayaknya harus ganti oli dan service rutin ya karena memang koplingnya jadi lagi agak enak ada bunyi gitu loh ya memang kalau enggak dirasakan susah pokoknya enggak nyaman aja kalau waktunya enggak nyaman gitu memang harus diganti gitu sih untuk servisnya berapa kurang lebih 60-an enggak untuk service ini service dan ganti oli enggak sih service aja service dan ganti oli ya di kemarin 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 masih free masih ada dari ahas freenya 4 kali atau lima kali gitu kemarin ganti olinya berapa 60ribuan lupa aku kok segituan lah nanti kalau aku ganti oli lagi aku video ya Oke setelah ini kita akan bahas Tentang pajaknya Kira-kira berapa ya untuk pajak Dari CRF150L Nih Sampai ini aku masih cinta banget sama motor ini Aku rawat banget Nanti aku mau pasang scotlet lah Ganti Warna gitu ya Tapi ya kayaknya blue matching Warnanya pasti terbatas Kalau saddle-nya merah gitu loh Jadi memang harus Hitam kalau mau netral Misalnya aku ganti warna kuning Kalau kuning ketemu merah kan Nggak cocok juga Jadi mau nggak mau mungkin hitam Atau ikutan merah sekalian Nyesel nggak sih beli warna hitam? Gimana ya? Nyesel sih nggak Cuma kadang kalau lihat orang beli yang warna merah Itu jadi pengen kenapa dulu nggak merah aja gitu Namanya juga orang ya kan Nggak ada bersyukur-syukurnya Oke langsung aja kita bahas ke Pajaknya ya Ntar aku masih tahu Oke buat yang pengen tahu Berapa pajak motor CRF per tahunnya nih ya 435.500 per tahun Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu nih Berapa pajaknya seginilah Kurang lebih siapin ya Pertahunnya segini Ini namanya Menasih nama Wikrita Anggra ini ya kan 435.500 Kayak kan berlaku sampai 2023 Begici Begici begitu Oke mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin Bisa lanjut di komen ya Oke terima kasih banyak yang udah nonton video ini Mungkin kapan-kapan bakal aku bikin video Cara naik trail kali ya Setahun udah segini Boros enggak bensinnya Kak Menurutku sih enggak sih Sama kayak bit menurutku loh ya Aku jalannya kecepatan biasanya Paling Paling cepat itu 80 km per jam itu pernah ya Karena mungkin Anu ya Ini ternyata gini loh guys Ini kan jarak dekat Jarak jauh Jarak dekat Jarak jauh Ini kan karena aku pernah kepencet Ini kepencet lagi Oh ternyata orang-orang itu Biasanya nyalain Di jalan tuh gini Pake gini doang Ini tekan lagi Nah ini enggak perlu dicetek Cetek Enggak perlu kelamaan Ini aja yang bawah sekali Nah itu ternyata baru tau Oke guys Terima kasih yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye bye Maaf hitam karena Kalo motoran gak pernah Pake sarung tangan Salam Aspal Sampai jumpa di video selanjutnya